Itu trauma, nah itu baru bisa diuji, makanya sebenarnya jangan dipertemukan dulu Bukan berarti saya mengatakan harus dipisah, tetapi disterilkan dulu bapaknya ini Supaya ada jaminan tidak melakukan tindakan yang sama, kalau dia lakukan tindakan yang sama siapa yang tau Psikologinya dibenerin dulu berarti ya Iya itu maksud saya, baru dikembalikan, bukan berarti gak boleh ya Itu karena dia punya hak juga, karena dia bapaknya kan Ya tumbuh kembangnya anak sehat itu karena orang tuanya dua-duanya sehat Bener itu dia Oke idealnya Bang, sekali lagi harusnya seperti apa? Seharusnya tentu yaitu sebagai orang tua harus betul-betul meletakkan anak itu adalah lahir bukan atas kehendaknya Oleh karena itu kewajiban kita lah membesarkan, memberikan ruang, kasih sayang dan seterusnya Itu adalah kewajiban kita sebagai orang tua Haknya melekat pada anak, mendapatkan kasih sayang, sekolah, makanan yang sehat dan sebagainya itu hak anak itu Tapi kewajiban kita lah yang memberikan, melaksanakan hak-hak itu Kalau kita tidak lakukan itu, termasuk misalnya kalau kita melakukan kekerasan terhadap anak maka secara sosial saja itu sudah tidak dibenarkan Baik, harus memberikan singkat apa yang mau disampaikan untuk seorang Rizky Bilat? Saya kira harus menyadari bukan hanya minta maaf Bukan hanya minta maaf Datanglah dan hadirlah dan mau untuk diterapi sungguh-sungguh ya Supaya janjinya itu bisa tepat Siapa yang kita bisa jamin bahwa dia minta maaf kemertua Dan tidak akan melakukan kekerasan dan sebagainya Siapa yang menjamin itu? Itu harus ada tes betul-betul diperiksa secara baik Baru dia bisa kita, apa namanya, dukung membangun sebuah keluarga yang baik dan mencintai anak-anak Yang bisa menjamin tentunya hanya dirinya sendiri Karena kasus ini akan diperhatikan sepanjang masa sampai kapanpun Setiap tindak tanduknya akan disaksikan oleh kita semua Termasuk dalam membesarkan anak ya Buatlah hura-hura yang positif Nah seperti ini nih Ada hura-hura yang bikin positif Beda dengan hura-hura yang bikin kita jadi pusing Semua yang akan aneh Iya kan pak? Nah Pak, kita punya sahabat Sahabat kita itu lagi bikin acara Namanya King Hura-Hura Ini positif banget bikin imut kita naik pak Saya pusing pak Hura-hura ini bikin saya pusing Hura-hura yang positif seperti inilah pemirsa King Hura-Hura bagaimana? Terima kasih Nyanyi sama-sama Hidup tanpa cinta Bagai nama tak berbuka Hai begitulah kata para bujangga Hidup tanpa cinta Pagi-pagi ampian Geger